Selamat pagi, saya dengan Irma Rodearni, saya penanggung jawab imunisasi di Puskesmas Kecamatan Siracas dan saat ini saya merupakan penanggung jawab pelayanan vaksinasi COVID-19 di pelayanan Puskesmas Kecamatan Siracas. Oke Mbak Irma, mungkin bisa diceritakan kapan Mbak Irma menerima surat pemberitahuan bahwa Mbak Irma akan mendapat sentikan vaksin COVID-19? Saya mendapatkan SMS dari KMNK sendiri itu tanggal 15, tanggal 10, aku disuntiknya 10 Januari, aku disuntik 16. Oh Mbak Irma disuntik tanggal 16 Januari, Mbak mungkin bisa sedikit diceritakan ya, pemerintah ini... Kenapa saya merasa yakin untuk divaksinasi COVID-19? Karena saya merupakan petugas kesehatan yang melayani di pelayanan kesehatan di Puskesmas. Jadi saya berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, saya berharap bahwa saya tidak terpapar dengan COVID-19. Makanya ketika saya mendapatkan SMS untuk divaksinasi, saya dengan semangat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 ini. Dengan harapan bahwa saya bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan baik dan saya tidak terpapar dengan COVID-19. Ini kita percaya bahwa pemerintah sendiri sudah menyiapkan vaksin yang aman dan sudah dirusi secara klinis dan baik untuk diberikan kepada tenaga kesehatan untuk tahap awal ini. Kemarin itu saya sudah divaksinasi dan saya tidak merasakan efek samping yang mengkhawatirkan. Sama seperti ketika kita disuntik vaksin yang lainnya, itu aman. Saya rasa aman. Percaya bahwa vaksinasi ini aman ya? Iya, Pak. Kalau Mbak Irma sendiri, bagaimana perasanya setelah divaksin? Lalu aktivitas Mbak Irma ini apa sudah kembali seperti biasa? Waktu pertama untuk divaksin memang ada rasa deg-degan ya. Tapi ketika kita yakin dengan apa yang kita terima, apalagi vaksinasi COVID-19 ini untuk kebaikan buat tenaga kesehatan, saya yakin untuk divaksin. Setelah divaksin, seperti biasa saya menjalankan aktivitas karena tidak ada peluhan yang mengkhawatirkan sekali. Oke. Mbak Irma, rasa aman yang dihadirkan dengan menerima vaksin untuk pekerjaan Mbak dan untuk lingkungan rumah itu, Mbak deskripsikan seperti apa Mbak? Kebetulan suami saya memang terpapar COVID-19. Saya sudah punya anak dan saya sangat yakin ketika saya divaksin, saya pulang ke rumah dengan tidak membawa penyakit karena saya sudah divaksin. Karena tujuan dari vaksin sendiri adalah meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus atau penyakit yang menghampiri tenaga kesehatan. Jadi, ketika saya pulang, saya berharap bahwa saya tidak membawa penyakit untuk keluarga saya sendiri. Belum menceritakan. Karena saya sebagai penanggung jawab pelayanan vaksinasi COVID-19 ini, kami di layanan kesehatan sudah berkoordinasi dengan berbagai intersektor. Jadi, kami mendapatkan akas, kemudian sarana dan prasarana dipenuhi oleh Puskesmas Kecamatan Siraca supaya pelayanan vaksinasi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Semua sarana dan prasarana dibuat sesuai dengan SOP, sesuai dengan juknis pelayanan vaksinasi COVID-19. Dan pemerintah sendiri melalui Kemenkes itu sudah menyiapkan untuk sarana dan prasarananya. Dari mulai vaksin, kemudian dari mulai cold chain-nya, dari mulai squid, dan lain-lain sebagainya. APD-nya juga disiapkan. Jadi, itu harapannya supaya pelayanan vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Mbak, coba diceritakan. Sudah pasti ya, kita merasakan bahwa dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, pemerintah memberikan tahap awal khusus untuk tenaga kesehatan. Itu merupakan satu penghargaan yang sangat besar sekali buat kami tenaga kesehatan, karena pemerintah memikirkan sejauh mana agar tenaga kesehatan bisa melayani dengan baik sebagai garda serdepan, sehingga tahap awalnya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Bisa beri tanggapan tentang efekasi CoronaVac yang hanya 65% setelah uji klinis di Indonesia? Ya, kalau untuk vaksin COVID-19 ini, walaupun efekasinya hanya 65%, menurut penelitian dan uji klinis yang sudah dilakukan, itu akan lebih baik diberikan kepada masyarakat, tenaga kesehatan, dan tenaga pabrik untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 itu. Dan itu dirasa lebih baik diberikan daripada tidak sama sekali. Karena vaksinasi COVID-19 ini tujuannya adalah meningkatkan kekebalan tubuh seseorang untuk bisa melawan terpaparnya dari virus COVID-19 ini, walaupun efekasinya hanya 65%. Pesan kita untuk tenaga kesehatan yang mungkin menolak kegiatan pemerintah khususnya untuk vaksinasi COVID-19 ini, harapannya saya sebagai tenaga kesehatan berharap bahwa teman-teman naket mau ikut di dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 ini dengan tujuan untuk kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap terpaparnya dari COVID-19, sehingga kita juga sebagai tenaga kesehatan bisa membentuk kekebalan tubuh kelompok, sehingga itu bisa melindungi di sekitar kita yang mungkin belum dipaksin. Jadi harapannya tenaga kesehatan membuka hati, pikiran bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk tenaga kesehatan adalah merupakan penghargaan tinggi pemerintah agar tenaga kesehatannya bisa melayani dengan baik, dengan aman, dan bisa terbebas dari virus COVID-19. Pesan untuk Bapak Jokowi, terima kasih banyak sudah memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan berharap bahwa tahap pertama ini yang sudah diberikan khususnya untuk vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan ini bisa terus berjalan, artinya bukan hanya tenaga kesehatan, tenaga publik, tapi masyarakat di lingkungan khususnya di negara Indonesia ini supaya mendapatkan vaksinasi COVID-19 sehingga Indonesia bebas dari COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!